Perubahan arena menyebabkan keributan di kalangan seniman bela diri. Murid keluarga Tong berteriak dengan marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Chang Bao terlalu kuat, dia begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menolaknya. Di pavilion yang jauh, para tetua keluarga Tong terkejut. Tuan keluarga Tong melompat, dan auranya meledak seperti banjir. Namun, pedang Chang Bao terlalu cepat. Mereka terlalu jauh dan tidak punya waktu untuk menyerang. Mereka hanya bisa menonton. Cahaya pedang itu bagaikan kilat yang menebas tanpa ampun. Lin Suan tetap tenang. Dia menjentikan jarinya, dan gumpalan udara dingin dengan jejak Swat Essence keluar. Di saat yang sama, sehelai bulu putih terbang dari arah lain menuju arena. Ledakan, ledakan, ledakan. Frost Swat Finger bertabrakan dengan cahaya pedang dan dengan cepat membeku. Esensi pedang menghancurkan pancaran pedang itu. Astaga! Bulu putih itu seperti anak panah yang tajam. Itu bertabrakan dengan cahaya pedang petir dan menciptakan gelombang kejut. Bola energi meledak, dan angin kencang menyapu. Semua orang mundur, takut mereka akan terpengaruh. Mata Lin Suan berkedip dengan cahaya ungu. Dia melihat seseorang berlari ke arena, dan dia mengenal orang itu. Dia segera menjadi tenang. Cahayanya menghilang, dan semua orang memandang dengan penuh semangat. Di atas panggung, seorang pemuda berpakaian putih muncul entah dari mana, terlihat sangat anggun. Wajah Tong Chen pucat, dan dia tidak bersemangat. Lawan yang awalnya diatakan kini telah sepenuhnya melampaui dirinya. Perubahan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima untuk sesaat. Di pavilion jauh, para tetua keluarga Chang mendengus saat melihat ini. Murid dari sekte bulu putih benar-benar usil. Anak keluarga Tong beruntung bisa menghindari ini. Beberapa tetua mencibir. Kekuatan Chang Bao telah meningkat pesat. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengalahkan lawan ini. Mata tetua keluarga Chang berkedip-kedip, dan dia menantikannya. Namun, sepertinya aku merasakan serangan orang lain. Di sisi lain, para tetua keluarga Tong menghela nafas lega. Hati mereka yang selama ini menggantung di udara juga menjadi tenang. Tidak apa-apa asalkan Tong Chen baik-baik saja. Siu akan bisa menyusul. Tuan keluarga Tong memandang ke arena pertempuran dengan sedikit keraguan di hatinya. Baru saja, aku jelas merasakan niat dingin. Mungkinkah seseorang diam-diam bergerak? Sebagai pejuang alam roh harmonis, persepsinya jauh lebih unggul daripada pejuang alam lautan jiwa. Baru saja, dia dengan jelas merasakan dua kekuatan berbeda bertabrakan dengan pedang guntur, tapi dia tidak dapat menemukan sumber kekuatan itu. Tiba-tiba, dia melihat Lin Suan di tengah kerumunan. Mungkinkah itu dia? Kepala keluarga Tong terkejut. Selain sekte bulu putih di Provinsi King, hanya Lin Suan yang bisa membela keluarga Tong. Kepala keluarga Tong menatap Lin Suan dalam-dalam sebelum perlahan duduk. Di panggung pertempuran, pemuda berpakaian putih berdiri di depan Tong Chen dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak terlalu kejam? Saat sparing, kesalahan tidak bisa dihindari. Bukankah normal jika terluka? Chang Bao mencibir. Momong-momong, dia sudah terbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Bahkan jika dia berbaring di tempat tidur selama beberapa hari lagi, tidak ada yang salah dengan itu. Anda. Tong Chen sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku jarinya menusup dagingnya. Darah mengalir di telapak tangannya. Para murid keluarga Tong sangat marah. Mereka mengutup dan memarahi, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan Chang Bao. Hal ini membuat mereka merasa sangat frustrasi. Orang ini sungguh sombong. Di tengah kerumunan, kata Vivian dengan marah. Liu yang bingung. Dia merasakan serangan Lin Suan sekarang, dan Ki itu membuat hatinya bergetar. Mungkinkah keluarga Tong ada hubungannya dengan dia? Apakah kamu ingin aku membantu? Liu yang bertanya ragu-ragu. Tidak perlu. Lihat saja, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Sekte bulu putih seharusnya bisa mengatasinya. Saat Lin Suan dan yang lainnya sedang berbicara, panggung pertempuran berubah lagi. Tong Chen menuruni panggung dengan wajah kesepian, sedangkan pemuda berpakaian putih itu akan bersaing dengan Chang Bao. Haha, Wen Su, peringkatmu adalah milikku. Chang Bao tertawa liar. Wen Su, dia adalah Wen Su terbang bulu putih. Dia adalah ahli peringkat ke-47 dalam daftar naga tersembunyi. Para prajurit di sekitarnya menjadi gempar. Chang Bao mengancam akan membunuh Wen Su. Sungguh sikap yang sombong. Meski kekuatan Chang Bao meningkat pesat, peringkatnya masih di angka enam puluhan. Sekarang, dia akan menantang Wen Su, yang sepuluh peringkat di atasnya. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang menggemparkan. Mau mu. Wen Su berpakaian putih dan tampak sangat tampan. Dia memiliki bulu putih tambahan di tangannya, dan auranya menjadi halus. Haha, pedang petir tujuh lapis. Chang Bao meraung saat kilat mengelilingi tubuhnya. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar di udara dan menyambar terus-menerus. Petir menyambar di langit, menghasilkan suara gemuruh. Udara dipenuhi aura berbahaya. Lin Suan berseru dengan lembut. Dia dengan hati-hati merasakan kilat di udara, dan ada sedikit kejutan di wajahnya. Sungguh kekuatan petir yang murni. Lin Suan berseru dalam hatinya. Ini bukan apa-apa. Aku akan mengajarimu teknik bela diri dao petir. Aku jamin kamu akan meninggalkannya di dalam debu. Tuan Alkohol berkata dengan nada menghina. Benar-benar, Lin Suan sangat senang. Dia telah meminta teknik bela diri kepada Lord Alkohol lebih dari sekali. Tetapi dia ditolak karena tingkat kultifasinya terlalu rendah. Sekarang, Lord Alkohol telah mengambil inisiatif untuk mengajarinya. Huff, kamu memiliki pedang kaisar angin. Jika kamu tidak memiliki teknik bela diri dao petir yang sesuai, kekuatan angin dan petirmu tidak akan lengkap. Lord Alkohol mengungkapkan kebenarannya. Jadi begitu, Lin Suan tercerahkan saat dia dengan tenang menerima bimbingan Lord Alkohol. Saat Lin Suan sedang mempelajari teknik bela diri, keduanya di arena telah bertukar puluhan pukulan. Teknik pedang Chang Bao secepat kilat. Setiap serangan seperti naga petir, menyebabkan udara meledak. Adapun Wensu, dia seperti perahu kecil di lautan petir. Dia terus-menerus bergoyang seolah-olah dia akan terbalik kapan saja. Namun, dia berhasil menghindari semuanya tanpa ada kecelakaan. Suara mendesing. Bulu putih di tangannya terbang keluar dan menembus kehampaan, langsung menuju glabela Chang Bao. Udara terkoyak seperti selembar kain. Chang Bao menebas beberapa kali, membentuk sinar pedang cemerlang yang mengenai bulu putih itu. Ka, ka, ka. Bulu putihnya tampak lemah, tetapi pada saat itu, bulu itu seperti anak panah dewa, menghancurkan sinar pedang petir. Serangan petir langit. Chang Bao menebas lagi, menyebabkan cahaya biru menerangi sekeliling. Seekor burung biru besar yang terbentuk dari petir terbang keluar dari pedangnya. Dengan kepakan sayapnya, ia melepaskan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Sambil berteriak panjang, burung petir terbang menuju Wensu sementara Chang Bao melesat seperti sambaran petir. Peng! Bulu putih itu menembus bayangan Chang Bao dan jatuh ke tanah. Sebuah lubang hitam seukuran ibu jari muncul. Itu benar-benar utuh dan tidak berdasar. Di arah lain, burung petir menerkam ke arah Wensu seperti gunung petir. Bisa, bisa. Energi spiritual Wensu bergetar ketika sayap putih mengembun di belakangnya. Dengan kepakan sayapnya, dia terbang keluar. Hasil! Mungkinkah ini teknik rahasia sekte bulu putih? Sayap melebarkan bulu putih. Semua orang berseru. Liu Yang dan Wei Wei menghela nafas. Dengan teknik rahasia seperti itu, seseorang bisa terbang dalam waktu singkat. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua pejuang alam lautan jiwa. Terbang adalah keterampilan yang hanya dimiliki oleh pejuang di atas tiga alam roh. Dan tidak peduli siapa orang itu di alam lautan jiwa, memiliki kemampuan terbang tidak berbeda dengan memiliki lapisan perlindungan tambahan. Liu Yang memandang ke arah Lin Suan, hanya untuk menemukan bahwa mata Lin Suan sedikit tertutup seolah-olah dia sedang tidur. Dia sama sekali tidak memperhatikan situasi di arena. Saat itu, suara Wensu terdengar di arena. Ayo selesaikan ini dalam satu gerakan. 172. Bulu putih di belakang Wensu bergetar dan melayang di udara. Dia mengeluarkan kipas bulu, dan aura tak kasat mata muncul dari tubuhnya. Bulu putih bunuh. Wensu mengipasi kipas bulu di tangannya, dan cahaya yang menyilaukan menyala. Awan di sekitarnya berjatuhan dan melesat ke langit. Bayangan seekor burung raksasa muncul dari lautan awan. Ia mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah. Pisau guntur tujuh lapis, lima bilah dalam satu. Chang Bao juga menggunakan serangan terkuatnya. Guntur dan bilah petir menembus kehampaan, membelah segalanya. Itu membawa aura pembunuh yang tak ada habisnya saat menebas ke depan. Lima lampu pedang yang menyilaukan menyatu, dan seluruh kehampaan bergetar. Seolah-olah langit terbelah, dan membuat hati orang-orang bergetar. Gemuruh. Suara keras bergema di separuh kota salju es. Seniman bela diri yang lebih lemah di dekatnya semuanya didorong mundur oleh kekuatan tersebut, dan beberapa bahkan menderita luka dalam. Liu Yang dan Vivian membuat penghalang cahaya yang menyelimuti Lin Suan juga. Di kejauhan, para tetua keluarga Chang berdiri dan memandang arena dengan gugup. Sekelompok seniman bela diri juga memantapkan diri dan menjulurkan leher untuk melihat. Wajah Chang Bao sedikit pucat, dan dadanya naik turun. Jelas sekali, langkah ini telah menghabiskan banyak energinya. Di sisi lain, Wen Su mendarat di tanah dengan ekspresi rumit. Siapa yang menang? Semua orang penasaran. Vivian memandang Lin Suan dan menghela nafas. Jika Lin Suan sedang menonton pertempuran, dia pasti bisa mengetahuinya. Namun, dia menutup matanya dan tetap diam. Sepotong lengan jatuh dari langit seperti kepingan salju besar, putih bersih dan tanpa cacat. Itu, sepertinya itu lengan baju Wen Su. Akhirnya seseorang berkata dengan suara gemetar. Apa? Semua orang kaget dan melihat dengan cermat. Benar saja, mereka menemukan ada bagian yang hilang di lengan baju Wen Su. Kamu menang. Wen Su menghela nafas dan berbalik untuk berjalan menyusuri arena pertempuran. Saudara Bao Perkasa, Saudara Bao Perkasa. Murid keluarga Chang semuanya berteriak keras, dan wajah mereka penuh kebanggaan. Semua orang kaget, dan mereka semakin takut pada Chang Bao. Jika tidak ada kecelakaan, peringkat Chang Bao pasti akan masuk 50 besar, atau bahkan 40 besar. Para tetua keluarga Chang menghela nafas lega, dan mata mereka berkedip. Jika semuanya berjalan lancar, keluarga Chang kita akan segera menjadi keluarga nomor satu di Provinsi King. Beberapa tetua sangat bersemangat. Chang Bao turun dari panggung dan tidak melanjutkan kompetisi. Dia butuh istirahat yang baik. Namun, keluarga Chang tidak berhenti sampai di situ. Wajah Chang Lei penuh arogansi. Dia langsung melompat ke atas ring dan berteriak, Terakhir kali saya memukuli beberapa orang dari Yun Su, tetapi mereka tidak yakin. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan berdiri di sini dan menunggu kalian para pejuang Cloud State. Kata-kata Chang Lei kurang ajar dan sombong. Semua orang diam. Penampilan Chang Bao barusan membuat mereka tidak berani menyinggung murid keluarga Chang. Para seniman bela diri di sekitarnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Banyak pendatang baru tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu mengapa keluarga Chang mengincar para prajurit dari Prefektur Cloud. Dalam beberapa hari terakhir, banyak prajurit dari Prefektur Cloud yang terluka oleh keluarga Chang. Jadi begitu, setelah memahami situasinya, banyak orang menunjukkan ekspresi simpatik di wajah mereka. Murid keluarga Tong semuanya memasang ekspresi muram. Mereka tahu bahwa alasan keluarga Chang melakukan ini adalah karena Lin Suan. Huff, jika kakak Lin ada di sini, mereka tidak akan berani menjadi sombong. Wajah Tong Yu penuh amarah. Para murid Cloud State di antara kerumunan itu memasang ekspresi pahit. Mereka tidak mengerti mengapa keluarga Chang mengincar mereka. Di pavilion yang jauh, para tetua keluarga Tong juga menghela nafas dan menggelengkan kepala. Kekuatan keluarga Chang telah terbentuk. Saya khawatir kita dalam bahaya. Belum tentu. Kepala keluarga Tong berkata dengan suara rendah, Lin Suan sudah ada di sini. Apa, Lin Suan anak itu ada di sini? Wajah para tetua penuh kegembiraan. Mereka tidak melupakan situasi hari itu. Lin Suan menggunakan budidaya langit kedua alam laut spiritual untuk mengguncang Chang Lei yang berada di puncak langit ketiga alam laut spiritual. Dia bahkan sedikit menekan lawannya. Jika Lin Suan ada di sini, dia pasti bisa mengalahkan Chang Lei. Beberapa tetua sangat bersemangat. Terus kenapa, keluarga Chang masih memiliki Chang Bao dengan kekuatan abnormal? Aku khawatir mereka yang berada di peringkat 45 dalam daftar naga tersembunyi dan di bawahnya tidak bisa mengalahkannya. Para tetua mempunyai pendapat berbeda. Ada yang senang dan ada pula yang khawatir. Tidak peduli apa, setidaknya kita bisa menekan kesombongan keluarga Chang. Ini adalah harapan terakhir keluarga Tong. Di pavilion lain, para tetua dari tiga sekte di prefektur Cloud semuanya ada di sini. Wajah orang-orang ini sangat jelek. Murid-murid mereka semuanya terluka, dan beberapa masih terbaring di tempat tidur. Mereka sudah keterlaluan. Ayo cari keluarga Chang dan minta penjelasannya. Seorang tetua dari sekte kemuliaan teratai tiba-tiba berdiri. Lupakan saja. Bukankah orang-orang seperti kita akan menertawakan prefektur Cloud saat junior bertarung? Seorang tetua dari sekte awan ungu berkata dengan suara rendah. Di panggung pertarungan bela diri, Chang Lei memasang ekspresi puas diri. Dengan sebuah perintah, dia mengejutkan semua orang sampai-sampai mereka tidak berani naik ke atas panggung. Perasaan ini terlalu bagus. Seniman bela diri dari prefektur Cloud, dengarkan baik-baik. Jika kamu bertemu Lin Suan, katakan padanya bahwa aku tidak boleh dianggap enteng. Katakan padanya untuk patuh bersujud dan mengakui kesalahannya. Suara Chang Lei menyebar ke mana-mana. Lin Suan, siapa Lin Suan? Apa yang dia lakukan? Para seniman bela diri di sekitarnya bingung. Beberapa murid dari tiga sekte di prefektur Cloud mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar, seolah-olah mereka mengingat sesuatu yang menakutkan. Huff, Lin Suan, sampah dari prefektur Cloud ini, sebenarnya diam-diam menyerang murid keluar gacang kita. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Lin Suan itu. Di tengah kerumunan, Murong Kian Ling dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Mungkinkah Lin Suan yang dia bicarakan adalah saudara muda Lin? Mustahil. Bukankah saudara muda Lin terjebak di tempat percobaan darah? Pasti seseorang dengan nama yang sama. Tetapi orang itu mengaku berasal dari prefektur Cloud. Dia seharusnya adalah saudara muda Lin. Murong Kian Ling memiliki sedikit harapan di hatinya. Lin Suan keluar, Dia masih hidup. Tidak hanya mereka terkejut, namun para tetua dari tiga sekte di prefektur Cloud bahkan lebih terkejut lagi. Lin Suan. Dia keluar. Di pavilion, semua orang melihat ke arah sekte langit hitam. Ekspresi banyak orang bergetar. Penatua Duanmu tertawa getir. Kamu tidak perlu melihatku. Aku tidak tahu apa-apa. Namun, aku berharap dia benar-benar keluar. Dengan begitu, prefektur Cloud kita akan terselamatkan. Semua orang diam. Penatua Duanmu benar. Jika itu benar-benar Lin Suan, dia seharusnya bisa menyelamatkan reputasi prefektur Cloud. Dia telah memahami maksud pedang dan memperoleh warisan. Tidak ada yang tahu seberapa jauh dia akan berkembang. Dua kata Lin Suan tampaknya memiliki kekuatan magis yang mengguncang semua orang. Selain para tetua dari tiga sekte, ketika kekuatan lain dari prefektur Cloud mendengarnya, hati mereka terbakar dengan semangat. Itulah orang yang memperoleh warisan. Kita harus menangkapnya dan meminta warisan seni bela diri. Tetua keluarga Ling berkata dengan dingin. Di tengah kerumunan, Vivian dan Liu yang saling memandang dan kemudian memandang Lin Suan. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki dendam dengan keluarga Chang. Mereka juga tidak menyangka Lin Suan adalah seniman bela diri dari prefektur Cloud. Itu adalah tempat paling terbelakang. Bagaimana orang aneh seperti itu bisa muncul? Kamu berbicara omong kosong. Kakak Lin tidak menyerangmu secara diam-diam. Keluarga Chang mula yang tidak tahu malu. Kakak Lin tidak tahan dengan rumput spiritual kita dan menyerang. Tong Yu sangat marah hingga dia menangis. Berita ini seperti bom besar yang menghancurkan semua orang. Tampaknya masalahnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ini mungkin melibatkan beberapa keluarga bangsawan. Setidaknya, ada bayangan keluarga Chang dan keluarga Tong. Untuk sesaat, semua orang tertarik pada seniman bela diri bernama Lin Suan ini. Kamu mendekati kematian. Di arena, Chang Lei sangat marah dan diusir. Petir biru menyambar dan berubah menjadi binatang petir yang menyerang Tong Yu. 173 Kata-kata Tong Yu membuat Chang Lei marah. Dia tidak sabar untuk membunuh Tong Yu. Dia meninju dengan kedua tangannya. Petir melonjak dan terjalin menjadi binatang guntur yang ganas. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menerkam keluarga Tong. Mari lakukan bersama. Tong Lan berteriak dan beberapa orang di sampingnya membentuk susunan pedang. Bayangan pedang kuno melintas, membunuh binatang petir itu. Huff, datanglah padaku bersama jika kamu berani. Aku akan bermain denganmu. Chang Lei berkata dengan arogan. Wajah para murid keluarga Tong berubah menjadi hijau. Mereka harus bekerja sama untuk memblokir serangan Chang Lei. Mereka bukan tandingannya sendirian. Pukulan Chang Lei mengejutkan para murid keluarga Tong. Dia kemudian melihat ke arah lain. Saya mendengar bahwa Anda adalah generasi muda nomor satu di Yunzu. Datang dan lawan saya. Chang Lei menunjuk ke seorang pemuda di kawasan seniman bela diri Yunzu dan mencipir. Kamu adalah Zheng Jun kan? Peringkat 88 di Hidden Dragon Roll. Wajah Zheng Jun berubah. Setelah dia keluar dari ujian darah, kekuatannya meningkat pesat. Dia akhirnya mencapai posisi ke-88 di Hidden Dragon Roll. Dia dianggap yang paling berkuasa di antara generasi muda di Yunzu. Namun, dia tidak menyangka peringkat ini akan membahayakan dirinya. Zheng Jun merasakan aura menakutkan dari Chang Lei. Dia tidak punya niat untuk melawan. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Zheng Jun berkata dengan suara rendah, Saya bukan orang nomor satu di Yunzu. Saya tidak bisa mewakili Yunzu. Oh, kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Bibir Chang Lei membentuk senyuman jahat. Ketika seniman bela diri Yunzu di sekitarnya mendengar ini, jantung mereka berdebar kencang. Mereka takut Zheng Jun akan memberikan gelar nomor satu kepada mereka. Terutama mereka yang memiliki kekuatan serupa dengan Zheng Jun. Mereka sangat ketakutan hingga dahi mereka berkeringat. Lin Xuan. Dia orang nomor satu di Yunzu. Zheng Jun berkata dengan suara rendah. Karena Lin Xuan telah menyinggung mereka dan mereka tidak dapat menemukannya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Benar saja, setelah Chang Lei mendengar ini, senyuman di wajahnya menghilang. Kamu berani menggodaku. Sepotong petir muncul di tubuhnya, berdenyut hebat. Baiklah, jangan mempersulit mereka. Aku akan bertarung denganmu. Murong Qianling menonjol. Murong, jangan gegabuh. Beberapa orang menasihatinya dengan suara rendah. Dia bukan lawannya. Murid Yunzu bisa dikalahkan, tapi mereka tidak bisa lari. Meski aku kalah, aku tetap ingin naik. Mata Murong Qianling tegas. Di samping, mata Wan Jianxing, Yuanfei, Xie Changfeng, dan yang lainnya mereduk. Mereka semua telah dikalahkan oleh Chang Lei beberapa hari yang lalu, jadi tidak ada gunanya mereka naik sekarang. Oh, akhirnya ada seseorang yang tidak takut mati. Chang Lei memasang ekspresi lucu di wajahnya. Tidak buruk, kamu cukup tampan. Kenapa kamu tidak menjadi pelayan penghangat tempat tidurku? Pedang aku amun. Wajah cantik Murong Qianling terasa dingin saat pedang panjang di tangannya dengan cepat tertusuk. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit menebas, seperti bunga dikabut atau bulan di air. Terlalu lemah. Chang Lei meninju dengan tangan kanannya, menghancurkan pedang ki. Pada saat yang sama, benda itu membentuk sebuah tangan raksasa yang terbuat dari petir dan petir, dan meraih ke arah Yefutian. Wajah Murong Qianling pucat. Kekuatan pihak lain terlalu kuat. Dia sama sekali bukan pasangan yang cocok. Namun, mustahil baginya untuk mengakui kekalahan begitu saja. Tubuh Murong Qianling melayang dan menghindar tanpa henti. Di tengah kerumunan, Vivian memandang panggung dengan cemas. Karena dia tahu bahwa Lin Suan adalah murid Cloud State, dia tentu saja tidak ingin ada murid Cloud State yang terluka. Eh iya, kakak muda Lin, kenapa kamu berkultifasi saat ini? Vivian berteriak tidak puas. Dia secara alami melihat bahwa Lin Suan tidak sengaja tidur. Sebaliknya, dia jatuh ke dalam kondisi yang sangat aneh. Ah! Ada seruan alarm di atas panggung. Wajah Murong Qianling pucat saat dia akan ditelan oleh guntur dan kilat. Vivian mengatupkan giginya dan bersiap untuk bergerak. Pada saat ini, Lin Suan di depannya bergerak. Dia perlahan membuka matanya seolah baru saja bangun dari tidurnya. Busur listrik emas di matanya seperti kilatan petir. Suara mendesing. Tubuhnya bergoyang dan Lin Suan menghilang dari tempat aslinya. Di atas panggung, tangan biru guntur dan kilat menutupi langit dan bumi. Ia sangat ganas dan hendak menangkap Murong Qianling. Pada saat ini, sambaran petir emas melintas dengan kecepatan ekstrim. Dengan kilatan cahaya keemasan, tubuh Murong Qianling menghilang. Gemuruh. Tangan biru guntur dan kilat menghantam tanah dan sebuah lubang yang menakutkan muncul. Bahkan ada bekas asap hitam yang keluar dari sekitarnya. Tidak kena, Changlei tertegun dan melihat sekeliling. Semua orang juga tercengang. Kebanyakan dari mereka tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Hanya Changbao, Wensu, dan beberapa orang lainnya yang melihat seseorang menyelamatkan Murong Qianling. Di belakang, para seniman bela diri di sekitarnya dengan cepat berteriak. Changlei tiba-tiba menoleh dan senyuman kejam muncul di wajahnya. Namun, saat melihat sosok itu, dia tercengang. Lin Suan. Dia mengertakkan gigi dan berkata. Apa? Dia Lin Suan. Para seniman bela diri di sekitarnya menjadi gempar ketika mereka melihat pemuda di atas panggung. Tidak hanya mereka, seniman bela diri dari wilayah Cloud, para tetua keluarga Tong, para tetua dari tiga sekte wilayah Cloud, dan berbagai kekuatan semuanya melihat ke arah Lin Suan. Adik Lin, kamu akhirnya sampai di sini. Mata indah Murong Qianling dipenuhi air mata. Sejak Lin Suan berpartisipasi dalam uji coba darah, identitas Murong Qianling berubah dari seorang guru menjadi kakak perempuan. Ini adalah aturan sekte tersebut. Jika Lin Suan memasuki alam roh harmonis, mungkin para murid harus memanggilnya paman bela diri. Kakak senior Murong, jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Meskipun Lin Suan memahami seni bela diri petir, dia masih meninggalkan sebagian kesadarannya di luar. Oleh karena itu, dia menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar. Murong Qianling menganggup dan berjalan menuruni panggung. Hanya Changlei dan Lin Suan yang tersisa di atas panggung. Semua orang memandang Lin Suan dan dengan hati-hati mengukurnya. Ini adalah seorang pemuda tampan dengan tubuh langsing dan mata yang dalam. Dia mengenakan mantel beruang putih tebal dan ada hewan peliharaan berbulu di bahunya. Apakah ini benar-benar seniman bela diri nomor satu di wilayah kelaut yang melukai murid keluarga Chang? Semua orang curiga. Ini jelas-jelas anak tetangga. Lin Suan, kamu akhirnya sampai di sini. Aku akan mematahkan tulangmu satu persatu dan membiarkanmu hidup seperti anjing seumur hidupmu. Ekspresi Changlei sangat kejam seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Ekspresi Lin Suan dingin, karena kamu ingin hidup seperti ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi ini lagi, Changlei menjadi gila di dalam hatinya, berpura-puralah, aku akan membiarkanmu berpura-pura. Aku akan membunuhmu nanti. Mendengar kata-kata Lin Suan, para seniman bela diri di sekitarnya juga gempar. Meskipun penampilan dan kultifasinya tidak terlihat seperti seniman bela diri nomor satu di wilayah kelaut, nada dan ekspresinya membuat semua orang merasa bahwa pemuda di depan mereka tidaklah sederhana. Lagi pula, tidak ada yang berani menyinggung keluarga Chang sekarang. Di pavilion yang jauh, para tetua keluarga Chang mendengus dingin. Berani melukai murid keluarga Changku, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Langsung tekan dia dan jadikan dia budak keluarga Chang. Tetua keluarga Chang sangat kejam. Para tetua keluarga Tong tampak menantikannya. Mereka menantikan Lin Suan mengalahkan Chang Lei dan mengurangi prestise keluarga Chang. Para tetua dari tiga sekte wilayah Klaut tampak khawatir. Kultifasi Lin Suan hanya berada di lapisan ketiga alam lautan spiritual. Saya khawatir dia tidak memiliki peluang untuk menang. Mungkin tidak sebaik Zheng Jun. Lagi pula, dia hanya anak nakal. Penatua Sue mencibir. Dia tidak ingin Lin Suan menang. Berita bahwa Lin Suan masih hidup sudah membuatnya sangat tidak bahagia. Penatua Duanmu menarik nafas dalam-dalam dan matanya bersinar terang. Tidak peduli apa, kali ini kita tidak bisa membiarkan Lin Suan menderita kerugian apapun. Di panggung pertempuran, ekspresi Chang Lei dingin. Aura di tubuhnya terus meningkat dan kilat biru berputar di sekelilingnya mengeluarkan suara gemuruh. Kau membuatku marah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wajah Lin Suan sedikit gelap dan busur petir emas melonjak di matanya. 174. Bisakah bocah itu benar-benar melawan Chang Lei? Dia hanya berada di lapisan ketiga tingkat lautan spiritual. Aku tidak tahu. Tingkat budidaya seniman bela diri di negeri cloud umumnya rendah. Ini mungkin kekuatan tempur terkuat mereka. Para seniman bela diri di sekitarnya melihat ke panggung dan berdiskusi dengan penuh semangat. Wajah Zheng Jun muram. Untuk menghindari pertempuran, dia dengan santai menaruh gelar cloud state nomor satu di kepala Lin Suan. Dia awalnya mengira Lin Suan menghilang dan tidak akan muncul. Siapa sangka ini akan terjadi? Sekarang, dia benci Lin Suan segera kalah, kalau tidak dia akan menjadi gila. Huff, sekelompok idiot. Tunggu sampai kamu melihat kekuatan junior brother Lin, jangan takut menangis. Liu yang sangat percaya diri pada Lin Suan. Hahaha. Chang Lei tertawa keras. Aura di tubuhnya naik hingga ekstrim, lalu menyebar dengan suara keras. Bagaikan ombak yang mengamuk menerjang pantai, menggulung ribuan lapisan awan. Aku sudah menembus lapisan keempat tingkat lautan spiritual. Aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Apa? Lapisan keempat dari tingkat lautan spiritual. Bahkan Chang Lei berhasil menerobos. Murid keluarga Tong tampak mengerikan. Seniman bela diri cloud state juga sangat gugup. Bahkan beberapa tetua dikejauhan menaruh hati di mulut mereka. Awalnya, mereka mengira Lin Suan memiliki peluang untuk menang. Tapi sekarang, situasinya sulit untuk dikatakan. Meskipun Lin Suan memiliki niat pedang, semakin jauh ia mencapai tingkat lautan spiritual, semakin besar jaraknya. Para prajurit di sekitarnya juga menghela nafas. Awalnya mereka ingin menyaksikan pertarungan sengit, namun kini, sepertinya hasilnya sudah sangat jelas. Idiot! Lin Suan bahkan membunuh seorang seniman bela diri yang sebanding dengan lapisan kelima tingkat lautan spiritual, belum lagi Chang Lei. Liu yang melihat ekspresi semua orang dan mencibir di dalam hatinya. Jika ini yang kamu andalkan, maka aku sangat kecewa. Suara Lin Suan dingin. Dia membuka kelima jarinya sedikit, dan busur petir kemasan menari-nari di ujung jarinya. Bagus sekali, aku akan menggunakanmu untuk mengujinya. Lin Suan baru saja mendapatkan seni suci petir dari Lord Alkohol, jadi ini saat yang tepat untuk mengujinya. Sombong! Mati! Chang Lei menyerang seperti dewa petir. Dia meninju dengan kedua tinjunya, dan dua ular piton melesat keluar. Aura petir yang mengerikan. Suara beberapa penggarap bergetar. Kerja bagus, saudara Lei. Bunuh dia, para murid keluarga Chang berteriak. Chang Bao melihat ke lapangan dan mengangguk sedikit. Ah Lei telah menguasai tinju tiran guntur. Seharusnya tidak sulit baginya untuk masuk 60 besar peringkat naga tersembunyi. Petir berantai. Tubuh Lin Suan tetap tidak bergerak saat dia tiba-tiba turun. Ledakan. Lima sambaran petir emas tiba-tiba jatuh dari langit. Itu sangat kejam. Masing-masing setebal paha manusia, lima petir berbaris berturut-turut dan meledak ke tubuh ular piton petir biru, langsung menembusnya. Kali ini, pemandangannya terlalu mengejutkan. Piton petir sepanjang 10 meter itu langsung dipotong dan diubah menjadi debu. Apa? Dia juga seorang seniman bela diri dengan atribut petir. Pada saat ini, semua seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Langkah Lin Suan terlalu cemerlang. Itu sangat cemerlang hingga membutakan mata mereka. Saya khawatir bahkan Chang Bao tidak akan mampu mencapai kendali tingkat tinggi terhadap petir. Mengapa saya merasa petirnya bahkan lebih menakutkan daripada petir Chang Lei? Banyak seniman bela diri yang terkejut. Chang Bao menyipitkan matanya dan menatap Lin Suan dengan dingin. Ada sedikit keserakahan di matanya, petir emas. Nilai yang sangat tinggi. Jika aku bisa mendapatkan petir ini, aku khawatir memasuki 30 besar peringkat naga tersembunyi tidak akan menjadi masalah. Chang Bao bukan satu-satunya. Semua tetua keluarga Chang terkejut. Petir emas. Bukankah ini petir yang ada di legenda? Bagaimana anak itu bisa memilikinya? Tidak, kita harus menangkap orang ini. Hanya keluarga Chang kita yang pantas mendapatkan petir seperti ini. Para tetua keluarga Chang membuat keputusan. Tidak peduli hasil kompetisinya, mereka tidak akan membiarkan Lin Suan pergi. Sialan, ini petir seperti ini lagi. Wajah Chang Lei tampak garang. Terakhir kali, dia sepenuhnya terkekang oleh petir emas ini. Saya hanya bisa menggunakan gerakan itu. Sedikit kekejaman muncul di matanya saat dia membentuk segel aneh dengan telapak tangannya. Aura berbahaya terpancar dari tubuhnya, membuat hati orang bergetar. Lin Suan mengerutkan kening. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas mendekat. Dia tidak ingin membuang waktu untuk karakter kecil seperti Chang Lei. Keluarga Changmu menindas sesama seniman bela diri di Cloud State dan bahkan melukai murid sekteku. Kejahatan semacam ini tidak bisa dimaafkan. Suara Lin Suan keras seperti bel, mengguncang sembilan langit. Dia tiba di depan Chang Lei dalam sekejap dan membanting telapak tangannya ke bawah. Cincin petir emas. Cincin petir emas terbang dan melilit Chang Lei. Kemudian, ia melepaskan kekuatan petir yang kuat. Meretih. Seolah-olah lautan petir kemasan muncul, menutupi area tersebut dan menghancurkan segalanya. Semua orang menatap kosong dan tertegun sejenak. Saat petir menghilang, tubuh Chang Lei hangus hitam. Rambutnya berdiri tegak dan baju besi pertahanan di tubuhnya rusak. Aroma daging panggang tercium, bercampur dengan sedikit bau gosong. Hanya satu pukulan dan Chang Lei terluka parah. Cara seperti ini terlalu menakutkan. Kita harus tahu bahwa Lin Suan hanyalah seorang seniman bela diri di lapisan ketiga alam lautan spiritual, sedangkan Chang Lei adalah seorang seniman bela diri di lapisan keempat. Meskipun hanya perbedaan satu lapisan, ada perbedaan besar di antara keduanya. Metode bertarung di atas level seseorang seperti ini hanya dapat dilakukan oleh beberapa jenius seni bela diri yang sangat kuat. Semua orang tidak berani meremehkan Lin Suan lagi. Ini pastinya adalah Raja Iblis Muda. Kamu, kamu berani menyakitiku, aku akan membunuhmu. Chang Lei menjadi gila, dia tidak berpikir bahwa Lin Suan bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Dia menahan rasa sakit dan mengeluarkan manik seukuran buah kenari dari cincin penyimpanannya. Ada senyuman pahit di wajahnya. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Tidak bagus, ini adalah tander firebed. Itu bisa membunuh semua seniman bela diri di bawah lapisan ketujuh alam lautan spiritual. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihatnya, mereka semua mundur ketakutan. En, Lin Suan mengangkat alisnya, cahaya ungu menyala di matanya saat dia melepaskan serangan jiwa. Ah, wajah Chang Lei berubah karena perjuangan. Akhirnya, dia menyerahkan tander firebed ke Lin Suan sambil gemetar. Apa, apakah Chang Lei gila? Sekelompok orang sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Bajingan, apa yang kamu lakukan pada saudara Lei? Para murid keluarga Chang sangat marah. Chang Bao juga mengerutkan kening, matanya penuh kebingungan. Lin Suan menyingkirkan tander firebed, lalu menatap Chang Lei dengan senyum dingin. Tatapannya seperti pedang, langsung membangunkan Chang Lei. Apa yang kamu lakukan padaku? Kakaku ada di sini. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Chang juga tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Chang Lei dipenuhi ketakutan saat dia berteriak dengan gila. Kamu seharusnya tidak menyerang seniman bela diri dari Cloud State, dan tentunya tidak seharusnya menyerang sesama muridku. Suara Lin Suan dingin, lebih dingin dari es dan salju di negara bagian salju. Sejak kamu melakukannya, kamu harus membayar harganya. Petir emas menari-nari di ujung jarinya, membentuk pusaran air emas. Jejak aura menakutkan datang darinya seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Tidak, kakak, selamatkan aku. Chang Lei menggunakan sisa kekuatannya untuk melarikan diri sambil berteriak keras di saat yang bersamaan. Hu, telapak tangan Lin Suan jatuh. Astaga! Cahaya pedang yang menyilaukan menyala, menembus udara, dan menebas Lin Suan. Itu adalah pedang yang kuat dan menakutkan. Ini secara langsung memotong panggung pertempuran menjadi dua bagian. Di saat yang sama, sosok biru terbang dan mendarat di atas panggung. Kakak laki-laki, suara Chang Lei penuh kejutan. Semua orang menoleh dan melihat Chang Bau berdiri di hadapan Lin Suan dengan ekspresi dingin. Tidakkah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh? Terlalu jauh. Saat Anda menyerang seniman bela diri Cloud State, apakah menurut Anda Anda bertindak terlalu jauh? Ketika Anda menyerang sesama murid saya, apakah Anda mengira Anda kejam? Sekarang kamu mengatakan ini kepadaku. Kamu yang memintanya. Saya memukul mereka. Apa yang dapat Anda lakukan? Saudaraku, jangan buang waktumu berbicara dengannya. Tangkap saja dia dan bawa dia kembali ke keluarga. Chang Lei berdiri di belakang Chang Bau dengan ekspresi kejam. 175. Dengan dukungan Chang Bau, Chang Lei kembali menjadi sombong. Para murid Cloud State sangat marah. Keluarga Chang terlalu penindas. Bahkan beberapa murid yang melihatnya sangat marah. Banyak dari mereka mulai mendukung Lin Suan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mata Lin Suan seperti pedang tajam yang menembus bagian depan. Huff! Kamu, adikku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Chang Lei berteriak dari belakang. Suara mendesing. Tubuh Lin Suan melintas dan menghilang. Pupil mata Chang Bau mengerut dan dia sangat marah. Dia telah mengalahkan Wen Su yang menduduki peringkat ke-47 dan menjadi pusat perhatian. Dia berpikir bahwa dia bisa mengintimidasi semua orang tetapi dia tidak berharap Lin Suan menyerangnya di depannya. Para seniman bela diri di sekitarnya juga tercengang. Ini terlalu sengit. Dia benar-benar berani menyerang Chang Bau. Chang Bau menghentakkan kakinya dan kilat di tubuhnya melonjak dengan ganas. Seolah-olah itu telah berubah menjadi ribuan tombak petir yang menembus ke segala arah. Siapa? Siapa? Busur listrik emas melonjak dan sosok Lin Suan muncul dari samping. Dia mengeluarkan busur lampu listrik dari tangannya dan membentuk lingkaran cincin listrik yang menyelimuti Chang Bau. Hef, istirahatlah untukku. Chang Bau mencibir dan menebas dengan pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang menembus kehampaan dan menebas cincin listrik emas di udara. Siapa? Siapa? Pedang panjang itu seperti pelangi saat memotong cincin listrik emas seperti tahu dan dengan cepat menebas Lin Suan. Tidak baik. Chang Bau terlalu kuat. Wajah Murong Kian Ling dan yang lainnya berubah. Semua murid keluarga Tong berseru. Para seniman bela diri di sekitarnya juga sangat gugup. Mungkinkah Chang Bau begitu kuat sehingga dia bisa membunuh Lin Suan dengan satu tebasan? Liu Yang dan Wei Wei terlihat aneh tapi mereka tidak terlalu khawatir. Mereka telah melihat kekuatan Lin Suan. Chang Bau tidak jauh berbeda dengan bandit serigala bermata satu. Jika Lin Suan bisa membunuh bandit serigala bermata satu, dia pasti tidak akan terkena Chang Bau. Di pavilion yang jauh, semua tetua mengerutkan kening. Di antara mereka, para tetua keluarga Chang tampak serius dan ada sedikit kegelisahan di hati mereka. Siapa? Siapa? Cahaya pedang bersinar seperti sambaran petir, menembus Lin Suan. Hati Murong Kian Ling dan yang lainnya bergetar saat mereka merasakan rasa pusing. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan akan mati begitu saja. Siapa? 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 Tubuh Lin Suan yang terbelah tidak memuntahkan darah. Sebaliknya, ia berubah menjadi bola petir dan terbang ke segala arah. Hantu, murid Chang Bau menyusut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang menakutkan. Ah! Kakak, selamatkan aku. Ceritan mengerikan datang dari belakang. Chang Bau tiba-tiba berbalik, seluruh tubuhnya mengamuk karena marah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara Lin Suan tenang dan mantap. Namun, ketika kata-kata ini masuk ke telinga para murid keluarga Chang, itu seperti sambaran petir dari sembilan langit, mengejutkan mereka hingga hati mereka bergetar. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan Lin Suan bersinar dengan pusaran petir emas. Kemudian, dia melemparkannya ke dantian Chang Lei. Engah! Chang Lei meluncur seperti anjing mati. Cahaya pedang biru menyala dan menebas ke arah Lin Suan. Pedang ini sangat cepat, seperti kilatan petir. Namun, kecepatan Lin Suan bahkan lebih cepat. Dia berubah menjadi garis emas dan mundur dengan cepat. Gemuruh! Di mana Lin Suan awalnya berdiri, retakan besar muncul dan menyebar kekejauhan. Ah! Laut spiritualku! Laut spiritualku hancur! Chang Lei berguling-guling di tanah dan terus berteriak. Kebenar-benar menghancurkan laut spiritualku. Aku ingin kau mati. Apa? Chang Lei lumpuh. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, laut spiritual yang lumpuh berarti seseorang tidak dapat lagi berkultivasi. Ini adalah takdir yang lebih kejam dari kematian. Para seniman bela diri di sekitarnya menatap kosong ke arah Lin Suan. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan muncul di hati mereka. Pemuda ini tampak lembut tetapi ketika dia melakukan sesuatu, dia tegas dan tanpa ragu-ragu. Bahkan saat menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti Chang Bao, dia tidak bisa berubah pikiran. Karena kamu menindas seniman bela diri dari Cloud State dan sekte saya, kamu harus bersiap untuk menjadi lumpuh. Suara Lin Suan seperti pedang tajam yang menembus langit. Para seniman bela diri dari Cloud State gemetar dan memandang Lin Suan dengan penuh semangat. Para murid dari tiga sekte terengah-engah. Mereka merasakan darah mereka mendidih. Awalnya, mereka tidak senang dengan Lin Suan. Namun, sekarang, Lin Suan berani menantang seluruh keluarga Chang demi mereka dan Cloud State. Keberanian semacam ini membuat mereka bersemangat dan mendambakannya. Bagaimana sikap seorang tokoh besar? Jika aku ingin kamu hidup, kamu tidak bisa mati. Jika aku ingin kamu mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan Tuhan pun tidak. Wan Jian Xing, Yuan Fei, Sangguan Liu Yun dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Sosok Lin Suan telah tertanam dalam di hati mereka dan menjadi arah yang mereka kejar. Di pavilion yang jauh, para tetua dari tiga sekte Cloud State juga berdiri dengan penuh semangat. Luar biasa, perasaan ini terlalu luar biasa. Selama beberapa hari terakhir, mereka ditekan oleh keluarga Chang. Banyak orang yang mengejek Cloud State. Mereka marah dan tidak mau, tapi mereka tidak berdaya untuk melawan. Sebagai kekuatan utama di Green State, keluarga Chang jauh lebih kuat dari mereka. Sedangkan untuk generasi muda, Chang Lei saja sudah cukup untuk menekan seniman bela diri Cloud State. Sekarang, iblis di dalam hati mereka tergeletak di tanah seperti seekor anjing. Dan semua ini dilakukan oleh Lin Suan. Dia adalah murid Cloud State. F. Asterisk, ini terlalu luar biasa. Mari kita lihat siapa yang berani mengatakan bahwa Cloud State tidak punya siapa-siapa. Seorang tetua dari sekte langit hitam berteriak. Di sisi lain, para tetua keluarga Chang sedang gempar. Banyak dari mereka berdiri dan bersiap untuk menangkap Lin Suan. Berhenti. Jika kita bergerak sekarang, apa yang akan dipikirkan oleh para seniman bela diri di dunia tentang kita? Kata tetua keluarga Chang dengan dingin. Apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Para tetua lainnya meraung dengan marah. Biarkan dia pergi. Bagaimana kita bisa? Saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kata tetua keluarga Chang dengan kejam. Mari kita serahkan masalah permukaan kepada generasi muda. Jika kita mengambil tindakan, orang-orang tua dari Cloud State juga akan mengambil tindakan. Meskipun keluarga Chang kami tidak takut pada mereka, ini bukanlah negara bagian hijau. Kami tidak memiliki cukup orang, jadi kami tidak bisa bertindak gegabuh. Saat ini selesai, kami akan diam-diam menangkap anak itu, mengeluarkan petirnya, dan menjadikannya budak keluarga Chang selamanya. Sekelompok tetua keluarga Chang menjadi tenang dan duduk. Mata mereka bersinar dan senyuman mereka kejam. Di panggung pertempuran, Chang Lei telah dibawa turun. Namun, segalanya belum berakhir. Wajah Chang bau ganas saat dia menatap linsuan. Dia tidak sabar untuk membacoknya sampai mati. Nak, kamu akan menyesali ini. Aku akan membuatmu membayar. Tidak ada yang bisa menyakiti murid keluarga Chang. Petir di tubuh Chang bau bergemuruh dan membentuk awan hitam di atasnya. Angin dan salju antara langit dan bumi menjadi semakin kuat. Angin dingin bertiup, sedingin bilah pisau. Namun, tidak ada yang merasakan kedinginan. Tubuh mereka sedikit gemetar saat mereka menatap panggung dengan penuh semangat. Menyenangkan, terlalu mengasyikkan. Seseorang berani mengambil tindakan terhadap keluarga Chang. Para seniman bela diri di sekitarnya sama bersemangatnya seperti menggunakan steroid. Bertarung. 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 Semua orang mengangkat tangan dan berteriak. Ribuan suara berkumpul dan membentuk aliran deras yang mengguncang langit dan bumi. Seluruh kota es salju merasa khawatir. Lebih banyak seniman bela diri bergegas mendekat. Lin Xuan menatap Chang Bao. Niat bertarung di hatinya terus meningkat. Bukankah keluarga Changmu suka menindas seniman bela diri Cloudstead? Hari ini, aku akan mewakili seniman bela diri dari Cloudstead dan mengalahkan keluarga Changmu sampai kamu tidak bisa mengangkat kepalamu. 176. Kuat? Terlalu kuat. Siapa yang mengira bahwa seorang seniman bela diri di alam lautan spiritual tingkat ketiga akan berani melawan Chang Bao? Itu adalah elit yang bahkan dikalahkan oleh Wen Su. Peng. Chang Bao sangat marah. Pedang panjangnya menebas terus-menerus, membentuk cahaya pedang di udara. Lebih dari separuh langit tertutup cahaya. Cahaya pedang sangat cemerlang, menerangi bagian depan. Lin Xuan bergoyang dan terus berkedip, menghindari semua serangan. Dia mencondongkan tubuh ke depan, melambaikan tangannya. Petir berantai. Awan bergulung, dan lima sambaran petir emas menyambar. Lautan petir bergulung-guling, memancarkan gelombang energi yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ledakan. Pedang panjang Chang Bao berubah menjadi kilat, dan seekor burung petir menyembur keluar dari cahaya pedang yang terwujud. Dengan kepakan sayapnya, ia terbang ke langit. Gemuruh. Burung petir biru versus petir emas. Keduanya merupakan energi yang sangat ganas. Saat keduanya bertabrakan, mereka meledak. Seluruh panggung pertempuran bela diri bergetar. Untungnya panggung ini dibangun dengan batu khusus yang sangat keras. Jika tidak, ini akan cukup membuat panggung menjadi debu. Burung petir biru itu tertembus dalam sekejap. Lima lubang mengerikan seukuran ember muncul. Namun, lima sambaran petirnya tidak jatuh. Burung petir yang terluka berubah menjadi bola api petir, membakar dengan ganas dan menghabiskan energi dari lima petir emas. Dengan satu pukulan, keduanya berimbang. Seniman bela diri Cloudstead semua memandang Lin Suan dengan penuh semangat. Meskipun mereka mengagumi Lin Suan, mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan dapat melawan Chang Bao. Tapi sekarang, tampaknya kekuatan Lin Suan bahkan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Liu Yang dan Wei Wei menyaksikan sambil tersenyum. Mereka tahu bahwa titik terkuat Lin Suan bukanlah kilat, tapi seni pedang. Lin Suan tidak menggunakan pedangnya, yang berarti dia cukup percaya diri. Berengsek. Chang Bao sangat marah. Dia tidak bisa unggul. Situasi ini tidak terduga. Bahkan dalam persaingan dengan Wen Su, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Tapi sekarang, dia tidak percaya diri. Pedang guntur tujuh kali lipat. Petir menyambar tubuh Chang Bao, meledak dengan energi yang kuat. Dia menggunakan serangan terkuatnya. Pedang panjangnya terbungkus petir tak berujung, tampak biru. Ini dia, serangan terkuat broter Leopard. Pedang guntur tujuh lapis, saudara macan tutul perkasa. Semua murid keluarga Chang berteriak. Semua orang gugup. Mereka tidak tahu apakah Lin Suan akan dikalahkan oleh Sevenfold Thunder Blade seperti Wen Su. Di pavilion yang jauh, tangan tetua keluarga Chang berkeringat. Pedang guntur tujuh kali lipat seharusnya mampu menaklukkan bocah ini, kan? Apa yang kamu pikirkan? Ini adalah seni bela diri spirit tier keluarga Chang saya. Ia pasti mampu mengalahkan pencuri kecil itu. Tetua keluarga Chang merasakan sedikit kekhawatiran. Serangan terkuatmu. Bibir Lin Suan sedikit melengkung. Tangannya mulai membentuk segel, dan pusaran petir emas muncul di tangannya. Pusaran emas berputar dengan kecepatan tinggi seperti angin puyuh. Petir menyambar di dalamnya. Meski pusaran petir hanya seukuran telapak tangan, tidak ada yang berani meremehkannya. Pedang guntur tujuh lapis, tiga bilah dalam satu. Tiga bayangan pedang petir terbentuk di belakang Chang Bao. Tingginya lebih dari 10 meter dan tampak seperti gunung kecil. Di bawah kendalinya, ketiga hantu pedang petir dengan cepat bergabung menjadi satu dan menebas ke depan. Gelombang udara bergulung, kepingan salju beterbangan ke belakang, dan langit dipenuhi salju. Thunderblade yang besar sepertinya telah membelah seluruh ruang, membentuk zona vakum di depannya. Badai petir. Usaran emas di tangan Lin Suan terbang dan bertambah besar. Di langit di atas panggung pertempuran, awan emas tampak muncul dan menyelimuti Chang Bao. Gemuruh. Petir menyambar dan badai menari, menenggelamkan bagian depan. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak saat mereka terus mundur, takut terkontaminasi oleh petir. Chang Bao terkena badai petir dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bagaimana ini mungkin? Ketika para tetua keluarga Chang melihat pemandangan ini, mereka semua berdiri. The Great Elder bahkan menghancurkan meja menjadi beberapa bagian. Tubuh Lin Suan terus naik saat dia menghindari pedang guntur di udara. Tidak bagus, Lin Suan akan dipukul. Seru seorang seniman bela diri. Mungkinkah keduanya akan terluka parah? Lin Suan, Murong Kian Ling dan yang lainnya sangat cemas. Wei Wei dan Liu yang juga gelisah saat mereka menonton dengan gugup. Huff. Pedang guntur tujuh kali lipat tidak mudah untuk dihindari. Di pavilion, tetua agung keluarga Chang berkata dengan dingin. Cahaya pedang menyelimuti bagian bawah dan hendak mengenai Lin Suan. Ledakan. Cahaya bilahnya meledak seperti bola matahari, sangat menyilaukan. Semua orang memejamkan mata, tidak berani melihat secara langsung. Setelah sekian lama, ketika cahaya menghilang, semua orang membuka mata dan dengan tidak sabar menoleh. Mereka melihat energi spiritual pada tubuh Chang Bao hancur dan terdapat lubang di tubuhnya. Wajahnya hitam dan rambutnya acak-acakan. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Meski terluka parah, setidaknya dia selamat. Dia melihat ke depannya dan melihat bahwa itu hangus hitam, dan ada lubang tanpa dasar. Huff. Sekuat apapun kamu, kamu tetap ditebas olehku. Hahaha. Chang Bao mendongat dan tertawa. Apakah kamu berbicara tentang aku? Sebuah suara samar terdengar dari belakangnya. Apa? Suara Chang Bao tiba-tiba berhenti seolah dia dicekik oleh seseorang. Wajahnya kaku dan senyumnya masih terlihat di wajahnya, tapi matanya dipenuhi ketakutan. Di belakangnya, Lin Suan mengenakan mantel beruang putih. Warnanya putih dan tanpa cacat, seperti seorang pangeran yang anggun. Mustahil. Chang Bao berbalik dan berteriak, bagaimana kamu bisa baik-baik saja. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya sama sekali. Meski hanya tiga bilah dalam satu, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh orang biasa. Dia percaya bahwa di bawah pedang itu, bahkan seorang ahli dengan level yang sama tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Namun, Lin Suan tidak terluka sama sekali. Chang Bao bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang tercengang. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Lin Suan dapat memblokir pedang ini, setidaknya dia akan terluka parah seperti Chang Bao. Namun, kenyataan di depan mata mereka memberitahu mereka bahwa Lin Suan baik-baik saja. Apakah orang ini masih manusia? Aku merasa seperti sedang bermimpi. Banyak seniman bela diri yang merasa kepalanya buntu dan tidak dapat berpikir dengan benar. Mustahil, bagaimana dia bisa menghindari pedang guntur tujuh kali lipat tanpa cedera. Para tetua keluarga Chang berada dalam kekacauan. Itu adalah langkah terakhir keluarga Chang mereka, namun seseorang berhasil menghindarinya tanpa cedera. Sial, anak ini pasti punya rahasia. Kita harus menangkapnya, kata seorang tetua keluarga Chang dengan gigi terkatuk. Faktanya, Lin Suan mampu menghindari pedangnya berkat Wensu. Ketika Wensu dan Chang Bao bertarung, Lin Suan dikejutkan oleh penerbangan bulu putih. Meskipun dia belajar seni bela diri dari Lord Alkohol, dia masih meninggalkan jejak kesadarannya. Dia menyalin penerbangan bulu putih karya Wensu ke dalam pikirannya. Dengan teknik suci tak tertandingi dari segel pedang naga besar, Lin Suan dapat menggunakan gerakan pamungkas ini untuk menghindari pedang guntur tujuh kali lipat. Huff, jangan terlalu sombong. Itu hanya hidangan pembuka. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari pedang guntur tujuh kali lipat. Chang Bao memutuskan untuk menggunakan lima bilah menjadi satu. Itu adalah serangan terkuatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mengedarkan energi spiritualnya secara maksimal. Bilah di tangannya bersinar terang saat bayangan pedang guntur muncul di belakangnya. Lima bilah menjadi satu. Lin Suan menyeringai. Karena kamu ingin kalah, aku akan membiarkanmu kalah sepenuhnya. Dia menjentikan cincin penyimpanannya dan pedang bekas luka musim gugur muncul di tangannya. Seratus tujuh puluh tujuh. Dengan pedang di tangan, aura Lin Suan mengalami perubahan besar. Tajam, tajam, seperti pedang dewa yang terhunus. Apa? Apakah dia seorang pendekar pedang? Para prajurit di sekitarnya sedikit bingung. Kekuatan petir Lin Suan telah mengejutkan mereka, dan sekarang dia mengeluarkan pedang panjang. Tidak mungkin, jika dia seorang pendekar pedang, seberapa abnormal dia. Para prajurit yang tidak mengenal Lin Suan semuanya berdiskusi, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Karena rata-rata kemampuan pendekar pedang ada pada pedangnya. Dengan pedang panjang di tangan, mereka bisa melepaskan 120 persen serangannya, tapi tanpa pedang panjang, mereka bahkan tidak bisa melepaskan 60 persen serangannya. Namun, Lin Suan jelas merupakan pengecualian. Tanpa pedang, dia sangat kuat. Dengan pedang, dia menjadi lebih kuat. Pada saat ini, semua prajurit yang mengenal Lin Suan mengalami perubahan ekspresi. Banyak orang yang heboh dan tidak sabar untuk berteriak. Karena yang terkuat Lin Suan bukanlah kilat, tapi niat pedang. Seorang pendekar pedang yang memahami maksud pedang, kekuatan tempurnya benar-benar menantang surga. Lin Suan membuat gerakan yang sama seperti Chang Bao, dan kekuatan spiritual di tubuhnya terus melonjak. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan menggunakan skill pamungkas? Para prajurit di sekitarnya sedang menebak-nebak. Huff, jangan coba-coba menggunakan trik ini untuk membuatku bingung. Percuma, Chang Bao mencibir. Apakah dia akan menggunakan keterampilan bela diri yang sama? Lelucon yang luar biasa. Para tetua keluarga Chang tampak menghina. Namun, di saat berikutnya, mata mereka hampir keluar. Lima sinar pedang kitebal muncul di belakang Lin Suan, seolah-olah itu adalah pilar surga. Merasa, semua orang menghirup udara dingin seolah-olah mereka melihat hantu. Di sisi berlawanan, ekspresi Chang Bao berubah drastis. Tubuhnya gemetar, dan bayangan pedang petir di belakangnya berkedip-kedip. Mustahil, bagaimana kamu tahu keahlian terhebat keluarga Changku? Chang Bao berteriak sekuat tenaga. Murid keluarga Chang di belakangnya semua ketakutan. Kelompok tetua keluarga Chang hampir mati ketakutan. Adegan ini terlalu menakutkan. Lawan mereka sebenarnya menggunakan jurus yang sama persis, dan jurus ini sebenarnya merupakan rahasia keluarga mereka yang tidak pernah diwariskan kepada pihak luar. Ini bukan pedang petir tujuh kali lipat, hanya saja kelihatannya sama. Kultivasi tetua agung keluarga Chang sungguh luar biasa, dan dia mampu melihat kebenarannya. Meski terlihat sama, aura mereka sangat berbeda. Setelah para tetua mendengar ini, mereka merasa lega. Lalu, mereka mencibir. Pedang guntur tujuh kali lipat keluarga Chang mereka bukanlah sesuatu yang bisa disebut dengan santai. Setiap tebasan mengandung kekuatan yang tiada taranya. Terlebih lagi, setiap tebasan tidak dilakukan begitu saja. Tujuh pedang yang digabungkan menjadi satu bisa melancarkan serangan yang melebihi kekuatannya sendiri. Chang Bao dengan cepat menemukan jawabannya. Dia mengabaikan Lin Xuan dan perlahan memadatkan bayangan pedang guntur di belakangnya. Lin Xuan juga memahami prinsip ini. Meskipun dia tidak bisa mensimulasikan rahasia pedang guntur sekarang, saat Chang Bao menyerang, semuanya akan terungkap. Mengaktifkan mata roh ungu secara ekstrim, Lin Xuan sepertinya bisa melihat melalui Chang Bao. Tubuh Chang Bao bergetar saat dia merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dia melambaikan tangannya yang panjang dan lima bayangan pedang di belakangnya bergabung menjadi satu, membentuk cahaya pedang menyilaukan yang menebas. Momen ini sangat cepat, tapi Lin Xuan masih berhasil menangkapnya di bawah pengaruh mata roh ungu miliknya. Segel pedang naga besar melonjak saat Lin Xuan mengeluarkan potensi tubuhnya secara ekstrim. Lampu pedang menyala dan langsung sampai di atas kepalanya. Pada saat ini, Lin Xuan menyerang. Lima aura pedang di belakangnya dengan cepat bergabung menjadi satu, membentuk cahaya pedang yang tajam. Selain itu, itu juga mengandung SWOT Intent yang tajam. Memotong. Lin Xuan meraung saat pedang bekas luka musim gugur menebas dengan cepat. Aura pedang di belakangnya melonjak dan melonjak ke segala arah. Gemuruh. Kedua energi kekerasan itu bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara logam. Aku adalah pedang guntur tujuh kali lipat yang sebenarnya. Mati. Wajah Chang Bao dipenuhi kegilaan saat dia menuangkan seluruh energi spiritual di tubuhnya ke dalam pedang. Namun, yang membuatnya putus asa adalah cahaya pedang biru itu perlahan-lahan berhasil dihalau. Aura pedang tajam itu seperti naga raksasa yang terbang ke arahnya. Dalam sekejap, semuanya musnah. Seluruh dunia sepertinya kehilangan suaranya. Tidak ada suara yang terdengar, dan hanya cahaya yang terlihat. Astaga. Astaga. Di pavilion yang jauh, para tetua keluarga Chang tidak bisa lagi menahannya. Mereka akan menjadi gila. Tanpa ragu-ragu, mereka dengan cepat bergegas menuju panggung pertempuran. Bukan hanya mereka saja yang pindah. Para tetua dari tiga sekte dan berbagai kekuatan di negeri awan juga telah bergerak. Membuka. Raungan nyaring terdengar saat telapak tangan besar muncul di langit. Telapak tangan itu menyambar udara, menyebabkan awan bergulung kembali dan angin kencang bertiup ke segala arah. Aura pedang lin suan hancur. Tekanan kuat diberikan, seolah-olah sepuluh ribu gunung menekannya. Aura menakutkan ini langsung menutupi seluruh area, membuat semua orang sulit bernapas. Ini adalah, ahli alam roh harmonis. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Ekspresi lin suan serius saat dia melihat fenomena aneh di langit, tenggelam dalam pikirannya. Apakah ini kekuatan ahli alam roh harmonis? Terlalu kuat, lin suan sangat menantikannya. Lin suan tidak terlalu khawatir karena dia bisa merasakan beberapa kekuatan familiar di jiwanya. Orang-orang ini akan melindunginya. Astaga. Telapak cahaya besar, berukuran sekitar 100 meter, tanpa ampun meraih lin suan. Bang. Awan bergulung dan membentuk gunung besar, menolak telapak cahaya. Beberapa sosok dengan cepat mendarat di samping lin suan, melindunginya. Salam, para tetua. Lin suan berkata dengan hormat. Orang-orang yang datang adalah penatua duanmu dan yang lainnya. Mereka mengepung lin suan dengan erat, takut akan terjadi kecelakaan. Pencuri kecil, lihat apa yang telah kamu lakukan. Di sisi berlawanan, para tetua keluarga chang gemetar karena marah. Salah satu tetua sedang memegang macan tutul berlumuran darah dengan ekspresi galak. Lin suan mencibir, yang muda tidak bisa mengalahkan yang tua. Keluarga chang sangat kuat. Apakah tamu? Apakah kamu yakin aku tidak akan membunuhmu hanya dengan satu tamparan? Tetua keluarga chang sangat marah. Huh, apa menurutmu kita ini dekorasi? Penatua duanmu dan yang lainnya mendengus, aura mereka berfluktuasi. Keluarga chang memang salah. Mereka tanpa ampun telah menekan murid-murid negara ke laut, tapi sekarang, seorang prajurit alam roh harmonis berani menyerang Lin suan. Kami para orang tua tidak boleh mengganggu pertarungan generasi muda. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, aku bisa menemanimu beberapa gerakan. Penatua duanmu berkata perlahan. Junior yang tidak tahu malu, kamu mencuri seni rahasia keluarga chang dan bahkan melukai murid-murid kami. Ini tidak bisa dimaafkan. Serahkan Lin suan, atau Cloudstead akan mendapat masalah. Tetua keluarga chang itu sombong. Jika Anda tidak menargetkan murid-murid Cloudstead terlebih dahulu, saya khawatir ini tidak akan terjadi. Jadi, gunakan otakmu sebelum melakukan apapun di masa depan. Lin suan membalas. Chang Leopard dan saya bertarung secara adil. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada korban jiwa. Poin ini, Chang Lei keluargamu telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika kamu benar-benar ingin menyerangku tanpa mempedulikan statusmu, aku akan menerimanya. Tapi saat itu, bukan urusanku bagaimana dunia membicarakan keluarga chang. Lin suan mencibir di dalam hatinya. Dia punya banyak cara untuk mencegah orang tua itu menyerang. Para tetua keluarga chang memerah. Mereka sudah tenang dari kemarahan awal mereka. Sekarang ada begitu banyak pasang mata yang mengawasi, jika mereka bertindak gegabuh, mereka mungkin akan menarik ketidakpuasan dari kekuatan lain. Segera, tetua keluarga chang mendengus. Mari kita kesampingkan masalah melukai dia untuk saat ini. Kamu mencuri seni rahasia keluarga chang. Masalah ini tidak akan dilupakan. Apapun yang terjadi, kamu harus kembali bersama kami ke keluarga chang dan mencari tahu kebenarannya. Mereka mencibir dalam hati. Selama Lin suan ada di tangan mereka, mereka akan dapat menemukan rahasia di tubuhnya. Pada saat itu, petir emas dan semua harta karun di Lin suan akan menjadi milik keluarga chang. 178. Penatua Duanmu dan yang lainnya sedikit mengernyit. Teknik bela diri yang ditampilkan Lin suan memang mirip dengan chang bao. Jika keluarga chang berpegang teguh pada hal itu, masalah ini mungkin akan sangat merepotkan. Siapa yang tahu bahwa Lin suan tertawa dengan jijik? Seni bela diri keluarga changmu. Apa nama seni bela diri keluarga changmu? Huh, bertanya padahal kamu sudah tahu jawabannya. Tentu saja itu adalah pedang guntur tujuh kali lipat. Jangan berpikir bahwa kami tidak dapat mengenali Anda saat berubah menjadi bayangan pedang. Para tetua keluarga chang mencibir. Pedang guntur tujuh kali lipat. Artinya, paling banyak kau bisa memadatkan tujuh bayangan pedang. Lin suan bertanya dengan sungguh-sungguh. Omong kosong, hal semacam ini, kebanyakan orang tahu. Kepala tetua keluarga chang mendengus dingin. Setelah Lin suan mendengar, sudut mulutnya membentuk senyuman. Para tetua keluarga chang kebingungan, dan samar-samar merasakan firasat buruk. Tapi mereka tidak percaya bahwa Lin suan bisa membuktikan apapun. Bahkan seniman bela diri di sekitarnya juga memiliki wajah penasaran. Mereka tidak tahu mengapa Lin suan begitu tenang. Semuanya, apa yang aku perlihatkan jelas merupakan bayangan pedang sembilan surga, bukan pedang guntur tujuh kali lipat. Omong kosong, bayangan pedang sembilan surga, kami belum pernah mendengarnya. Jangan coba-coba berdali, pencuri kecil. Tetua keluarga chang mencaci maki dengan keras. Entah itu berdali atau tidak, kamu akan tahu dengan sekali lihat. Mata Lin suan terfokus, dan aura di tubuhnya berangsur-angsur menjadi ganas. Di belakangnya, hantu pedang panjang mulai muncul, membentuk barisan. Semua orang memandang dengan penuh perhatian, dan segera, mata mereka membelalak. Lima, sama seperti sebelumnya. Tidak, tujuh, dia sebenarnya memadatkan tujuh. Aku khawatir bahkan di keluarga chang, tidak banyak orang yang bisa memadatkan tujuh bayangan pedang. Sekelompok seniman bela diri sepertinya sudah gila, berseru berulang kali. Wajah para tetua keluarga chang menjadi gelap seolah mereka baru saja melihat hantu. Mustahil, bagaimana mungkin dia bisa menampilkan tujuh energi pedang. Dia hanya berada di laut spiritual cakrawala ketiga. Wajah para tetua keluarga chang sangat mengerikan. Namun apa yang mengejutkan mereka belum terjadi. Setelah tujuh bayangan pedang muncul, Lin Suan tidak berhenti, tetapi energi rohnya berputar sekali lagi. Bayangan pedang kedelapan muncul samar-samar, muncul di depan mata semua orang. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Bayangan pedang kedelapan. Bukankah pedang guntur tujuh lapis seharusnya hanya mempunyai tujuh serangan? Mengapa ada serangan kedelapan? Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Itu bukan pedang guntur tujuh kali lipat, tapi bayangan pedang sembilan surga. Para seniman bela diri di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Hingga saat ini, mereka sudah mempercayai lebih dari setengahnya. Ketika bayangan pedang kesembilan muncul di belakang Lin Suan, semua orang mempercayainya. Lin Suan menggunakan seni bela dirinya sendiri, bayangan pedang sembilan surga. Wajah para tetua keluarga chang menjadi gelap saat mereka menatap Lin Suan seperti serigala lapar. Sial, teknik rahasia macam apa yang dia punya. Para tetua meraung dalam hati mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Suan mampu memadatkan sembilan bayangan pedang, tetapi mereka tahu bahwa jika klan Chang dapat memahami metode ini, maka pedang guntur tujuh lapis mereka akan naik ke tingkat yang benar-benar baru. Dan pada saat itu, status keluarga Chang tidak hanya menjadi penguasa King Zhu, tetapi kemungkinan besar mereka akan menjadi salah satu kekuatan tertinggi di negara Xia. Semua ini bisa dicapai selama mereka menangkap Lin Suan. Huh, itu hanya tipuan. Ikuti saja aku kembali dengan patuh. Tetua keluarga Chang mencibir dan tiba-tiba menyerang. Ledakan. Bagaikan letusan gunung berapi, gelombang energi spiritual menghempaskan seluruh seniman bela diri di sekitarnya. Telapak petir raksasa menutupi langit dan meraih Lin Suan. Beraninya kamu. Penatua duanmu sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan maju. Ketika dua ahli roh harmonis bertarung, momentumnya sangat mengejutkan. Hanya dengan satu serangan, semua seniman bela diri dalam jarak seribu meter jatuh ke tanah. Saat pertempuran akan segera terjadi, dengusan dingin datang dari Cakrawala. Huh, beraninya kamu menyentuh teman menarauan bauku. Sebuah cahaya kuat melintas dan bertabrakan antara penatua duanmu dan tetua agung keluarga Chang. Kekuatannya luar biasa kuat, tapi juga sangat lembut. Itu memisahkan mereka berdua dalam sekejap. Dengan cepat, tiga lelaki tua muncul di depan semua orang. Yang satu berwarna merah dan yang satu lagi berwarna putih, dan yang satu lagi adalah seorang lelaki tua bungkuk. Penatua duanmu dan tetua keluarga Chang lainnya memandang mereka bertiga dengan hati-hati. Jadi itu teman-teman daois dari Menara Wanbao. Salam, duanmu. Di sisi lain, para tetua keluarga Chang juga membungkuk. Mereka tidak berani melawan Menara Wanbao. Keluarga Chang hanyalah sebuah keluarga besar di Provinsi King, sedangkan Menara Wanbao adalah kekuatan besar di negara Asia. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Aku tidak tahu kenapa kalian bertiga ada di sini. Salam untuk ketiga senior. Sebelum tetua keluarga Chang menyelesaikan kata-katanya, Lin Xuan berteriak terlebih dahulu. Para tetua merah dan putih memandang Lin Xuan sambil tersenyum. Teman kecil Lin tidak terluka, kan? Lin, teman kecil Lin. Semua orang tercengang. Para tetua keluarga Chang bahkan lebih terkejut lagi. Lin Xuan sebenarnya terkait dengan Menara Wanbao, dan hubungan ini sepertinya tidak biasa. Siapa sebenarnya dia? Mengapa begitu banyak orang yang melindunginya? Para tetua keluarga Chang tidak dapat memahaminya, tetapi mereka tahu bahwa masalah menangkap Lin Xuan kali ini mungkin akan gagal. Mengenai masalah bayangan Pedang Sembilan Langit Lin Xuan, lelaki tua ini dapat membuktikan bahwa itu memang seni bela dirinya sendiri, kata lelaki tua bungkup Menara Wanbao dengan dingin. Sejak penatu agung mengatakannya, maka itu memang benar. Tetua agung keluarga Chang menjadi gila di dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak berani menentang Menara Wanbao secara langsung. Tapi soal menangkap Lin Xuan, dia tidak akan menyerah. Ayo pergi, tetua keluarga Chang menjentikan lengan bajunya dan membawa orang-orang keluarga Chang pergi. Beberapa tetua mengertakkan gigi karena kebencian saat mereka melihat Lin Xuan. Kekejaman dalam diri mereka sangat jelas terlihat. Tapi Lin Xuan tidak takut sama sekali. Dengan Menara Wanbao sekarang, keluarga Chang tidak berani bergerak sama sekali. Dan setelah beberapa hari lagi, bahkan tanpa perlindungan Menara Wanbao, dia juga tidak akan takut pada keluarga Chang. Karena dia pasti akan bertemu dengan orang-orang keluarga Lin di Swatpul Manor. Dan pada saat itu, identitasnya yang lain juga akan terungkap. Pada saat itu, para tetua keluarga Chang mungkin tidak akan berani melakukan apapun padanya. Melihat orang-orang keluarga Chang pergi, ketiga tetua Menara Wanbao memandang Lin Xuan sambil tersenyum. Teman muda Lin, jangan lupakan perjanjian kita. Tiga senior, yakinlah, Lin Xuan tidak akan lupa. Juga, terima kasih kepada tiga senior karena telah menyelamatkanku. Lin Xuan berkata dengan hormat. Huhu, kamu terlalu serius, kata ketiga tetua itu sambil tertawa. Setelah itu, ketiga orang itu berbicara sebentar lalu pergi. Suan R., ayo kembali, kata tetua duanmu. Iya. Awan kabut menyelimuti semua orang dan meninggalkan tempat ini. Hanya sekelompok seniman bela diri yang tetap berada di tempat, berdiskusi tanpa henti. Tentu saja, objek diskusi mereka adalah Lin Xuan. Agaknya, dalam waktu kurang dari beberapa hari, nama Lin Xuan akan menyebar ke seluruh kota Es Salju. Di distrik selatan kota Salju Es, terdapat taman Salju Es kecil. Rumah-rumah di dalamnya semuanya dilapisi es dingin. Di salah satu aula, banyak orang berdiri. Mereka justru adalah murid-murid sekte langit yang mendalam. Penatua Duanmu duduk di tengah, dan di kedua sisi adalah tetua sekte lainnya. Penatua Sueye duduk di tengah, tetapi ekspresinya sedikit tidak wajar. Zheng Jun berdiri di tengah kerumunan dengan kepala menunduk. Dia tidak berani menatap Lin Xuan. Lin Xuan menceritakan apa yang terjadi setelah memasuki pintu berwarna merah darah. Tentu saja, dia tidak menyebutkan beberapa detail penting. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang segel pedang naga besar dan Sen Jingkyu. Jadi ada tempat rahasia di bawah istana berwarna merah darah. Apakah pria berjubah hitam itu benar-benar dari Neter Hall? Aku khawatir ini tidak akan terlalu damai. Penatua Duanmu dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Tidak peduli berita apapun, hal itu membuat mereka sulit untuk tenang. Suan R, pergi dan istirahatlah. Lima hari kemudian, kita akan menuju ke sekte pencarian salju. Seratus tujuh puluh sembilan. Badai salju di Ice Snow City terus berlanjut dan semakin banyak seniman bela diri yang datang dan pergi. Tentu saja yang paling aktif adalah generasi muda. Tahukah kamu bahwa seorang jenius muda muncul di Cloud State? Negara awan, apa anda sedang bercanda? Jenius macam apa yang bisa muncul di tempat itu? Beberapa murid baru tidak mempercayainya. Segera, seseorang memberitahu mereka tentang pertempuran antara Lin Xuan dan Chang Bao. Banyak orang terkejut. Tentu saja, tidak semua orang mengagumi Lin Xuan. Murid keluarga Chang tidak melakukannya. Mereka tidak sabar untuk makan Lin Xuan. Beberapa ahli top di Hidden Dragon Roll juga acuh-ta-acuh. Bagi mereka, apakah itu Chang Bao atau Lin Xuan, itu tidak cukup untuk membangkitkan minat mereka. Tujuan mereka adalah menjadi seorang jenius seni bela diri. Lin Xuan tinggal di Ice Snow Courtyard dan tidak keluar. Dia menolak banyak orang yang datang mengunjunginya. Dalam dua hari ini, dia terus mengkonsolidasikan teknik petirnya dan menggabungkannya dengan kekuatan angin dan petir. Sekarang, kekuatannya meningkat lagi. Dia telah memahami sekitar 40 persen pedang kaisar angin dan 30 persen teknik petir. Kekuatan jiwanya juga meningkat. Namun, niat pedangnya telah mencapai hambatan dan tidak dapat mencapai tahap kesuksesan kecil. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya menuju ke sekte pencarian salju. Lin Xuan keluar dari kamarnya dan bertemu dengan Penatua Duanmu dan yang lainnya. Ada total lima tetua dan sepuluh murid yang menuju ke sekte pencarian salju. Kedatangan Lin Xuan menarik perhatian semua orang. Di antara mereka, Penatua Duanmu terkejut. Setelah tidak melihatnya selama lima hari, aura Lin Xuan menjadi lebih kuat lagi. Ini bukan karena budidayanya meningkat, tetapi karena ada kekuatan tersembunyi di tubuhnya yang bisa meledak kapan saja. Dia memang jenius. Cepat atau lambat orang seperti ini akan menertawakan dunia. Seru Penatua Duanmu dalam hatinya. Semua orang di sini. Ayo pergi. Penatua Duanmu melambaikan lengan bajunya dan sebuah kapal giyok putih muncul di langit. Lin Xuan menghela nafas. Terakhir kali dia menaiki kapal giyok putih adalah ketika dia pergi ke tempat percobaan berdarah. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu dan dia bukan lagi bocah nakal tahap kondensasi nadi. Sekelompok orang menaiki kapal dan bergegas menuju sekte pencarian salju. Astaga! Astaga! Monyet putih kecil terbangun di bahu Lin Xuan. Ia menggosok matanya dan berteriak. Mata Murong Kian Ling dan murid perempuan lainnya berbinar ketika mereka melihat monyet putih kecil dengan mata berbintang. Suara mendesing. Tubuh monyet seputih salju melintas dan menghilang dari bahu Lin Xuan. Eh! Lin Xuan sedikit terkejut. Ia menyadari sosok monyet putih kecil itu telah menghilang. Ada di dalam ring penyimpananku, kata Lord Alkohol melalui transmisi suara. Lin Xuan menyelidiki dengan kekuatan jiwanya. Benar saja, ia menemukan sosok monyet seputih salju. Namun, hatinya tiba-tiba bergetar. Ini bukan cincin penyimpanan hewan peliharaan spiritual. Hal kecil ini ajaib. Anda tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilainya. Tuan Alkohol berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, monyet putih kecil itu mengangkat kepalanya dan memasang wajah kosong. Dia bisa merasakan kehadiran kita. Lin Xuan khawatir. Tidak apa-apa jika monyet itu bisa merasakannya, tetapi jika ia juga bisa merasakan Lord Alkohol, itu akan sangat menantang. Monyet putih kecil itu menunjukkan ekspresi menghina. Kemudian, ia mengambil kulit telur hijau dan memakannya. Eh! Lin Xuan terdiam. Ia menyadari bahwa hal kecil ini sungguh tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Mengabaikan monyet putih kecil itu, Lin Xuan melihat sekeliling. Sekte pencarian salju terletak di gunung bersalju. Tak satupun bangunan itu terbuat dari es. Ada ruang es, istana es, jembatan es, dan bahkan sungai es yang mengelilingi gunung. Kapal diok putih itu terbang dengan cepat dan segera tiba di pinggiran sekte pencarian salju. Lin Xuan merasa energi spiritual di sekitarnya menjadi lebih padat. Itu beberapa kali lebih murni daripada di sekte surga misterius. Seperti yang diketahui semua orang, semakin padat energi spiritualnya, semakin cepat pula kultivasi seorang seniman bela diri. Misalnya, para murid sekte surga misterius berkultivasi lebih cepat daripada seniman bela diri dari tempat lain di prefektur Cloud. Namun, dibandingkan dengan sekte pencarian salju, itu jauh lebih buruk. Di negeri Sia, beberapa pembulu darah spiritual besar semuanya ditempati oleh pasukan-pasukan besar. Di antara mereka, tiga kekuatan terkuat adalah Swatpool Mansion, Sekte Api Bumi, dan Sekte Bulan Biru. Dan sekarang, Sekte Pencari Salju juga telah menjadi salah satu kekuatan utama. Ketika mereka tiba di gerbang gunung Sekte Pencari Salju, penatua duanmu mengendalikan kapal giyok putih untuk turun perlahan. Ada banyak seniman bela diri di gerbang gunung. Kedatangan Lin Suan dan yang lainnya menarik perhatian banyak orang. Jadi itu teman-teman daois dari sekte surga misterius. Silakan masuk. Seorang lelaki tua berwajah panjang tersenyum dan mempersilahkan duanmu dan yang lainnya masuk. Di belakang mereka, seorang seniman bela diri berbisik. Mereka sebenarnya dari sekte surga misterius. Aku ingin tahu yang mana di antara mereka yang merupakan Lin Suan. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengetahuinya. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan akbar Sekte Pencarian Salju semuanya adalah penguasa. Generasi muda di sini benar-benar jenius. Mereka bukanlah orang-orang seperti Chang Bao dan Lin Suan yang bisa dibandingkan. Beberapa dari mereka berbisik di antara mereka sendiri. Mereka agak meremehkan Lin Suan. Penatua duanmu dan yang lainnya dibawa masuk. Para tetua harus pergi ke Aula Utama untuk membahas beberapa masalah dan untuk sementara dipisahkan dari Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan dan generasi muda lainnya dipimpin oleh murid-murid Sekte Pencarian Salju. Semuanya, ikuti aku. Aku yakin kalian belum pernah melihat Sekte Besar sebelumnya. Aku akan mengajak kalian berkeliling. Murid Sekte Pencari Salju yang menerima Lin Suan dan yang lainnya memasang ekspresi arogan. Tidak mengherankan, Sekte Pencarian Salju telah dipromosikan menjadi Sekte Bintang 3, sementara Lin Suan dan yang lainnya hanyalah seniman bela diri kecil dari Sekte Bintang 1. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Lin Suan tidak peduli. Sejak dia melihat seorang jenius seperti Sen Jingkyu, wawasannya telah diperluas. Tujuan Dao bela dirinya lebih tinggi dan lebih jauh. Apalagi dia lahir di Swatpool Mansion. Tempat di mana dia tinggal bahkan lebih kuat dari Sekte Pencarian Salju. Oleh karena itu, dia hanya tersenyum mendengar kata-kata seperti itu. Namun, wajah Murong Kian Ling dan yang lainnya sedikit jelek. Banyak dari mereka yang marah dan marah. Semua orang biasanya berkultivasi. Sekarang kita akhirnya punya waktu istirahat. Mari kita anggap saja sebagai tur jalan-jalan. Lin Suan tersenyum pada orang banyak. Kakak senior, terima kasih atas masalahnya. Murid Sekte Pencari Salju memandang Lin Suan dengan heran dan kemudian memimpin jalan. Bisa dibilang tempat ini memang unik. Ada bangunan yang terbuat dari es dan salju di mana-mana. Ada pohon salju yang ditanam di pinggir jalan. Lin Suan memiliki binatang salju berkeliaran. Itu seperti negeri ajaib bersalju. Eh, itu kamu. Teriakan terkejut terdengar. Lin Suan berbalik dan melihat seorang pemuda tampan dengan pedang berdiri di pinggir jalan. Kakak senior, Yin. Kata murid Sekte Pencari Salju dengan hormat. Pemuda ini bernama Yin Saoli. Dia pernah bertemu Lin Suan sekali di Yun Su. Jadi itu saudara Yin. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berkata. Baiklah, aku akan mengurus ini. Kamu bisa melakukan hal lain. Yin Saoli berkata kepada muridnya. Lalu, dia tersenyum pada Lin Suan dan berkata, Tolong. Sikap Yin Saoli cukup sopan. Ekspresi semua orang menjadi lebih tenang. Sepanjang perjalanan, mereka mengunjungi banyak tempat dan meninggalkan banyak gelak tawa. Pavilion bunga plum ada di depan. Aku akan mengantarmu ke sana. Yin Saoli memimpin dan berjalan ke depan. Itu adalah taman dengan berbagai jenis bunga plum. Ada bunga plum dengan berbagai bentuk dan warna. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat pemandangan dari Sekte Pencarian Salju. Ada banyak orang di taman itu, kebanyakan dari mereka adalah generasi muda. Di antara mereka, ada lebih dari sepuluh sosok yang duduk di pavilion, menikmati bunga plum dan salju. Saudara Mudayin, kamu di sini juga. Salah satu orang di pavilion tersenyum. Saya membawa teman-teman saya dari Sekte Langit Hitam untuk menikmati pemandangan. Saya tidak menyangka kakak senior Huang juga ada di sini. Mendengar bahwa itu adalah murid Sekte Langit Hitam, orang-orang di pavilion terkejut dan berbalik. Nak, itu kamu. Salah satu dari mereka menatap Lin Suan dengan dingin. 180. Ada seorang pria muda di pavilion yang menatap Lin Suan dengan dingin. Pemuda itu memiliki ki yang kuat. Ada bekas pedang di antara alisnya yang tampak seperti pedang tajam. Itu kamu. Lin Suan sedikit terkejut. Dia pernah bertengkar dengan pemuda itu sebelumnya, tapi dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Apakah Lin Feng juga ada di sini? Lin Suan melihat sekeliling dengan cepat, tapi dia tidak melihat Lin Feng. Junior Yin? Ini, Huang Cheng menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan cepat. Yin Shaoli juga memperhatikan mata dingin pemuda itu. Dia dengan cepat berkata, Ini Lin Suan. Senang berkenalan dengan Anda. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berkata, Lin Suan, Huff, Aku belum pernah mendengar tentang dia. Seorang gadis berbaju ungu di sebelah pemuda itu mencibir. Ini taman apresiasi plum. Tidak sembarang orang bisa masuk. Jelas sekali bahwa gadis berbaju ungu dan pemuda itu sedang bersekongkol. Semua orang menonton dengan senyuman di wajah mereka seolah-olah mereka sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Para murid sekte Suantian tersipu malu dan marah. Lin Suan mengangkat alisnya dan mencibir, Saya tidak melihat Tom, Dick, atau Harry, tapi saya melihat dua antek. Penonton sedikit terkejut. Mereka tidak tahu apa maksud Lin Suan. Bukankah kalian berdua antek Lin Feng? Lin Suan memandang pemuda dan gadis berbaju ungu dan bertanya. Orang-orang di pavilion tercengang, dan para penggarap di sekitarnya menjadi gempar. Apakah orang ini tahu siapa penggarap di pavilion itu? Dia terlalu sombong. Nak, kamu mendekati kematian. Aku akan merobek mulutmu. Pria muda dan gadis berbaju ungu sangat marah. Mereka mulia, dan tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepada mereka. Tapi pemuda dari Yun Su ini, murid sekte bintang satu, berani berbicara seperti itu kepada mereka. Dua serangan dengan cepat terbang menuju Lin Suan. Salah satunya adalah pedangki, dan yang lainnya adalah telapak cahaya. K, K, K. Ekspresi Lin Suan sedikit berubah. Saat dia hendak bergerak, embun beku bertebaran di udara, dan gelombang energi ditransmisikan. Kecepatan pedangki dan telapak cahaya melambat, dan lapisan es muncul di atasnya sebelum akhirnya membeku. Balok es besar muncul di depan Lin Suan. Tingginya dua meter dan sehalus cermin. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. Pria muda dengan tanda pedang dan gadis berbaju ungu langsung murung. Huang Cheng dan Yin Sauli memandang kekejauhan dengan penuh hormat dan berkata dengan hormat, Salam, kakak senior sue. Di Taman Plum, ada sosok putih yang tampak menyatu dengan lingkungan sekitar. Pertempuran tidak diperbolehkan di Taman Plum. Saya harap semua orang bisa menahan diri. Suara wanita itu dingin dan tanpa emosi. Pria muda dan gadis berbaju ungu sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Pada akhirnya, mereka berdua tersenyum. Jadi itu peri es. Kami bersikap kasar. Peri, jangan khawatir. Kami tidak akan bertarung di Kebun Plum. Peri es. Para murid dari Sekte Langit Hitam berseru. Lin Suan juga sedikit terkejut. Dia bukan lagi seorang pemuda yang bodoh. Dia pernah mendengar tentang Peri es. Dia adalah seorang jenius dalam sepuluh besar papan peringkat naga tersembunyi. Kultifasinya tidak dapat diduga. Pria muda dengan tanda pedang dan gadis berbaju ungu menatap Lin Suan sebelum perlahan duduk. Lin Suan mengangkat bahu dan memimpin kerumunan untuk menikmati Taman Plum. Bunga Plum kupu-kupu giyok belum mekar tahun ini. Di Taman Plum, sosok cantik itu mendesah pelan. Gadis berbaju ungu di pavilion berkata dengan manis, Saudari, jangan khawatir. Tuan Muda Feng cukup berpengetahuan tentang bunga plum. Saat Tuan Muda Feng ada waktu luang besok, saudari akan dapat melihat bunga plum kupu-kupu giyok bermekaran. Dan kamu masih bilang kamu bukan pesuruh, Lin Suan bergumam pelan. Meski suaranya lembut, namun tetap terdengar jelas oleh semua orang. Para seniman bela diri di sekitarnya sedikit terkejut. Mereka ingin tertawa tetapi tidak berani. Gadis berbaju ungu itu berwajah gelap, dan dadanya naik turun. Dia kesal oleh Lin Suan. Suara mendesing. Monyet seputih salju melompat keluar dan berdiri di bahu Lin Suan. Ia memegangi perutnya dan membuat wajah lucu pada gadis berbaju ungu dari waktu ke waktu. Of! Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan tawa. Pemuda ini menarik. Bahkan monyetnya pun sangat baik. Kak, menurutku penting untuk mengeluarkan beberapa kentang goreng kecil dari pedesaan agar tidak merusak suasana hatimu. Gadis berbaju ungu menatap Lin Suan saat dia mengertakkan gigi karena marah. Di taman plum, sosok cantik itu menoleh. Matanya yang jernih seperti sumber es. Para murid di belakang Lin Suan menggigil seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es. Murong Kian Ling menarik lengan baju Lin Suan dan berbisik. Saudara mudalin, kenapa kita tidak pergi? Para murid sekte langit hitam ketakutan. Orang-orang di sini berlevel terlalu tinggi. Mereka semua adalah elit di papan peringkat naga tersembunyi. Mereka tidak terbiasa dengan hal itu. Lin Suan tersenyum dan menghibur mereka. Mengapa menunggu Lin Feng? Jika Anda ingin menikmati bunga plum, saya bisa segera mewujudkannya. Kata-kata Lin Suan mengejutkan semua orang lagi. Pemuda ini terlalu menantang surga. Dia berani mengatakan apapun. Tidak hanya para penggarap di sekitarnya yang pusing, tetapi Yin Shaoli dan Huang Cheng juga merasa pusing. Huang Cheng memelototi Yin Shaoli. Yang terakhir sepertinya dia akan menangis. Baiklah, Saudara Lin, kenapa kita tidak pergi? Yin Shaoli berbisik. Saya akan pergi ke tempat lain. Pergi. Kenapa kita harus pergi? Jangan bilang kamu tidak ingin melihat bunga plum. Semua orang terdiam. Pemuda bertanda pedang dan gadis berbaju umu ingin menggigit Lin Suan. Huff, kamu orang kampung. Pernahkah kamu melihat bunga plum yang bermutasi sebelumnya? Gadis berbaju umu itu mencibir. Kamu berani berbohong kepada pries. Menurutku para senior dari sekte pencarian salju tidak akan memaafkanmu. Berbohong. Bagaimana aku berbohong? Lin Suan tampak tidak bersalah. Bukankah itu hanya jade buter fly plum? Aku berjanji bisa membuatnya mekar. Pries mengerutkan kening. Dia menatap Lin Suan seolah sedang memikirkan sesuatu. Bukankah itu hanya jade buter fly plum? Gadis berbaju umu tertawa dengan marah. Bunga plum ini hanya ditemukan di beberapa tempat di Gritsia. Bahkan Tuan Muda Feng pun tidak 100 persen yakin. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Itu karena kamu tidak tahu. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Feng bukanlah dewa. Apa yang dia tidak bisa lakukan bukan berarti orang lain tidak bisa. Setidaknya, aku bisa melakukannya. Lin Suan memandang keduanya di pavilion dan berkata perlahan. Mengapa kita tidak bertaruh? Bertaruh. Taruhan apa? Gadis berbaju umu bertanya tanpa sadar. Mari kita bertaruh apakah aku bisa membuat jade buter fly plum mekar. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, Jika saya tidak bisa melakukannya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya. Tetapi jika aku bisa melakukannya. Lin Suan menatapnya dengan ekspresi lucu. Apa yang kamu inginkan? Gadis berbaju umu menyelangkan tangannya dan bertanya dengan gugup. Jika saya bisa melakukannya, Anda harus berteriak, Tuan Muda Suan, saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Bagaimana menurutmu? Kamu, kamu, gadis berbaju umu itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Aku berani bertaruh denganmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Bagaimana denganmu? Lin Suan memandangi remaja bertanda pedang itu. Melihat Lin Suan begitu tenang, remaja bertanda pedang itu sedikit takut. Namun, dia tidak percaya bahwa Lin Suan bisa membuat jade buter fly plum mekar. Aku berani bertaruh denganmu. Remaja bertanda pedang itu mencibir. Selama Lin Suan kalah, pedang bekas luka musim gugur akan menjadi miliknya. Peri, bolehkah aku mencobanya? Lin Suan berjalan menuju peri es sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!